Hai selamat pagi siang sore atau malam dimanapun teman-teman berada Oke gimana kabarnya teman-teman baik-baik saja Oke belakangan ini terdapat berbagai macam merk LCD jadi bagi teman-teman teknisi terdapat berbanyak-banyak pilihan ya untuk beberapa merek sini Oke kali ini saya akan sedikit membahas dari beberapa pertanyaan di kolom komentar Apakah LCD yang dipasang bisa sepuluh jari Oke kali ini saya akan mencoba sebuah merk LCD Bagaimana prosesnya selamat menyaksikan jika video ini bermanfaat subscribe like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dengan saya disini channel ini PJ Cida tutorial service Oke kali ini saya coba membeli sebuah merk LCD LCD merk metu metu apa mitu ya mitu kayaknya Oke disini saya akan coba pasangkan di dua handphone dua merk berbeda pertama adalah handphone Oppo A9 2020 Oke saya coba nyalakan dulu untuk handphone ini jadi disini saya akan mencoba melakukan pemasangan dan pengetesan oke untuk handphone selanjutnya saya punya handphone Vivo Y12 disini juga saya akan coba melakukan pengetesan kita hidupkan dulu untuk handphonenya Hai baik kedua handphone sudah menyala sekarang saya akan tunggu handphone masuk ke halaman berandanya saya akan mencoba melakukan pengetesan untuk layar sentuhnya Oke saya tunggu sebentar untuk beberapa saat sampai saya handphone masuk ke menu berada nah untuk yang Oppo A9 nya sudah menyala saya akan melakukan pengetesan layar sentuh baik disini eh untuk ketajaman warnanya bisa dibilang cukup tajam ya Oke saya coba nyal naikkan untuk kontrasnya bisa bermain atau bergerak Oke untuk layar sentuhnya juga eh enak untuk disentuh bisa saya coba tes untuk eh area layar sentuh lainnya Oke berfungsi Oh copot apa mungkin ini belum saya pasangkan atau belum saya lem Oke saya coba geser lagi hai oke sip eh berfungsi dengan baik untuk layar sentuhnya LCD merek metu ini Oke saya coba untuk membuka disini saya sudah instalkan untuk aplikasi multitouch tester jadi disini saya akan tes apakah eh layar LCD merek metu ini bisa berfungsi berapa sentuhan berapa jari ya Oke sudah tiga jari berfungsi dengan baik empat jari kita tes lima jari oke lima jari bisa berfungsi saya coba melakukan eh 10 jari bertahap sekarang 6 jari berfungsi 7 jari tetap bagus 8 jari oke eh 9 jari masih bisa 10 jari terakhir Oh lumayan luar biasa nih untuk lcd merek metu ini eh harganya lumayan terjangkau jika teman-teman melakukan penggantian eh saya bisa sarankan untuk LCD metu ini bisa berfungsi 10 jari tapi sebentar saya coba tes untuk yang ada di sini di handphone Vivo Y12 nya ini saya akan coba fungsi layar sentuh dulu Oke saya juga akan instalkan multitouch tester di handphone ini Hai Oke saya akan tes juga untuk eh berapa fungsi jari yang bisa kita gunakan pada handphone merek mi2 bukan metu ya mi2 kayaknya Hai tapi sih saya enaknya bilangnya metu aja oke sekarang sudah terinstall saya coba melakukan pengetesan fungsi layar sentuhnya satu jari Oke dua jari berfungsi tiga jari agak sedikit kabur tiga jari Oh tiga jari empat jari empat jari tidak keluar Hai apa mungkin ini eh belum saya lakukan pengeleman tapi di handphone Oppo A9 yang tadi berfungsi berfungsi dengan baik Oke saya coba letakkan saja dulu masih terbaca tiga jari ini ya padahal sudah enam jari nih saya letakkan Oke empat jari empat jari Oh langsung tujuh ini coba nah berfungsi dengan baik oke Hai lapan jari sembilan jari belanjari Hai sepuluh jari sekarang semua Ayo belum belum mau tapi coba sudah saya lakukan pengeleman nanti kita coba ulang kembali setelah dilakukan pemasangan pada handphonenya jadi saya akan tes kembali untuk multi touch testernya di aplikasinya next selanjutnya saya akan melakukan pemasangan untuk handphone Oppo A9 terlebih dahulu ya Oke saya buka dulu untuk baterainya saya akan melakukan pemasangan terlebih dahulu untuk handphone Oppo A9 nya ini Oke untuk proses pemasangan teman-teman sudah paham atau sudah sering melakukannya jadi disini saya nanti akan skip Oke nih untuk kondisi LCD merk Hai metu ini eh Hai lumayan kuat ya untuk layar sentuhnya Oke tahap selanjutnya saya akan melakukan pengeleman pada framenya saya akan memberikan lem di sekeliling sisi dari eh fremenya baik sekarang saya akan copot dulu sebentar saya akan pasang sedikit lakban di Hai fleksibel LCD nya untuk menjaga agar tidak terjadi eh gosrin Oke untuk gosrin ini sub sering terjadi pada lcd Hai eh merek lokal ya tapi disini kita usahakan tidak terjadi dan kita berharap juga tidak terjadi Oke segel sudah saya buka sekarang saya akan coba aplikasikan atau pasangkan ke fremenya Oke itu prosesnya teman-teman yang sudah paham tinggal melakukan pemasangan saja baik sekarang saya skip saya pasangkan saya rapihkan dulu untuk eh handphone Oppo A9 2020 ini ke untuk fleksibelnya dari LCD ke mesin cukup pas ukurannya tidak terlalu panjang juga dan tidak terlalu pendek kisah pasangkan baterai oke oke next selanjutnya teman-teman jangan skip videonya ya nanti saya akan coba eh tes kembali untuk multitouch testernya ya kita coba kembali apakah masih berfungsi 10 jari pada handphone Oppo A9 2020 ini menggunakan LCD merk Mi 2 saya akan pasangkan untuk backdoor nya atau tutup belakang mesinnya ini saya akan rapihkan eh kembali hai 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 Oke untuk teman-teman yang biasa melakukan pertanyaan atau berkomentar LCD ini beli dimana sih eh untuk LCD merk ini saya beli di toko online jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi belanja online Hai baik disini handphonenya sudah saya press menggunakan lagban jadi untuk LCD nya untuk tinggal menunggu pengeringan lemnya saja next selanjutnya saya akan pasangkan lcd-nya seperti dia tadi oke disini untuk saringan suara apa earphone nya sudah hilang ya jadi sudah tidak ada sebelum saya melakukan pembukaan pada LCD aslinya Hai kayaknya sih untuk LCD sebelumnya adalah pernah diganti juga untuk handphone Vivo Y12 ini Oke selesai melakukan pengeleman saya buka untuk segelnya Hai ke perlu diingat lagi teman-teman jaga saya sarankan ini hanya segar saran nanti eh usahakan untuk memasang lagban pada fleksibelnya untuk menjaga tidak terjadi gut strain ya untuk eh antisipasi awal saja Oke saya bersihkan dulu untuk segelnya Hai baik sekarang saya coba pasangkan ini dia eh lagban jadi sedikit saja disini ini hanya sekedar saran jadi teman-teman bisa melakukan pemasangan atau tidak itu terserah saja ya Oke selanjutnya saya akan menggunakan aplikasikan lcd merek Mi2 ini ke frame dari Vivo Y12 Oke untuk presisi pas ya Hai jadi untuk ukuran lcd-nya pas masuk ke frame-nya oke sekarang saya tes untuk panjang fleksibelnya oke oke cukup pas juga untuk fleksibelnya jadi tidak terlalu panjang Hai next saya akan melakukan pemasangan untuk baut dan tutup belakang dari Vivo Y12 ini Hai Oke sekarang saya sudah selesai melakukan pengepresan dan eh Hai tinggal kita menunggu pengeringannya Oke kita tunggu beberapa saat atau disini saya menunggu satu jam kurang lebih ya Hai one hour later baik setelah satu jam saya tunggu untuk proses pengeringan lemnya saatnya saya buka kembali untuk lakban yang sudah saya pasangkan untuk membantu pengepresan pada lcd-nya baik kembali saya membahas sedikit dimana sih membeli lcd merek itu ini jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi belanja online baik itu yang berwarna orange berwarna merah berwarna hijau biru jingga ah apa deh Oke teman-teman bisa cari saja atau searching jaja di aplikasi belanja online nya disitu teman-teman tinggal kita ketik saja LCD itu Oke sekarang kita fokus kembali ke LCD atau ke handphonenya disini saya akan melakukan pengetesan kembali eh saya akan hidupkan untuk Oppo A9 yang terlebih dahulu jadi saya akan melakukan pengetesan menggunakan aplikasi multi touchscreen multi touch test ya jadi saya akan tes untuk tiap handphonenya baik itu merek Oppo atau vivo sesudah dilakukan pemasangan atau aplikasi lcd-nya jadi disini saya akan tes apakah handphonenya masih bisa digunakan menggunakan maksud saya menggunakan 10 jari saat kita melakukan multi touch jadi untuk multi touch ini sangat berpengaruh untuk teman-teman yang gamer ya suka main game di handphone jadi untuk 10 jari sangat dibutuhkan atau diperlukan Oke saya buka untuk segelnya Hai baik terlihat kontrasnya cukup bagus terlihat tajam untuk untuk sisi-sisinya di setiap frame lcd-nya terpasang dengan bagus artinya untuk LCD ini presisi Oke saya sekarang sekarang melakukan tes Oke satu jari dua jari tiga jari empat jari masih berfungsi dengan baik lima jari Oke sebentar saya letakkan dulu saya akan tes 10 jari sekarang lima enam jari tujuh jari lapan jari 9 jari dan 10 jari untuk Oppo A2 A9 2020 ini berfungsi 10 jari setelah dilakukan penggantian LCD menggunakan merek mitu Oke selanjutnya saya akan tes pada handphone Vivo Y12 nya baik di handphone Vivo Y12 ini terlihat cahayanya sedikit kekuning-kuningan Oke saya cari tahu biasanya ada pengaturan perlindungan matanya diaktifkan Oke saya coba cek di pengaturan disini saya sebentar cari kita cari cahaya cahaya kecerahan tampilan dan kecerahan Hai Oke disini perlindungan matanya terlihat Oke nyala saya untuk non aktifkan dulu atau matikan akan kembali redup ke biru-biruan Oke sekarang untuk kontrasnya kontrasnya terlihat normal tidak ada cahaya kuning sekarang saya coba cek dengan multitouch tester LCD nya ya kita coba satu jari dua jari tiga jari masih berfungsi empat jari bagus Oke lima jari bisa berfungsi dengan baik enam jari tujuh jari lapan jari sembilan jari dan terakhir 10 jari tidak seperti sebelum ada pemasangan tadi sebelum saya pasangkan maksudnya LCD nya tidak berfungsi 10 jari setelah dilakukan pemasangan di aplikasikan bisa berfungsi 10 jari Oke demikian sedikit review tentang LCD merk mito ini di dua handphone berbeda yang satu di handphone Oppo A9 yang satu ini Vivo Y12 Oke terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan selesai untuk pertanyaan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar Oke disini terlihat presisi ya untuk sudut-sudut LCD nya Oke terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Oke ingat selalu pesan saya jangan lupa untuk bersedekah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya Terimakasih sudah menyimak dari awal sampai dengan selesai Oke sampai jumpa kembali sub indo by broth3rmax